Kita langsung saja memantau bagaimana jalannya Rakerna Seniklarah Projo yang sudah ada di Senayan. Untuk Projo, seingat saya mungkin sudah lebih dari 10 kali saya datang. Hari ini sebetulnya saya ada acara, dan saya sudah saya sampaikan ke Pak Budiari, saya mungkin enggak bisa datang. Tapi diberitahu, Pak, ini Ketua-Ketua Partai hadir semuanya. Karena saya carikan waktunya, Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi ke depan itu bukan semakin mudah, tapi semakin sangat sulit tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ini krisis pangan belum rampung, krisis pangan dunia belum selesai. Perang Ukraina dan Rusia juga belum selesai. Ditambah lagi sekarang perang di Palestina dan Israel. Jangan dipikir perang seperti itu tidak mempengaruhi kita, sangat mempengaruhi. Harga pangan itu menjadi naik gara-gara perang di Ukraina. Ini nanti harga energi bisa naik gara-gara perang Palestina dan Israel. Harga energi itu artinya bensin, Pertamax, Pertalite. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi bisa kejadian. Karena kalau perang enggak selesai, pasti harga BBM global pasti akan naik. Belum ditambah lagi yang namanya perubahan iklim. Itu sekarang ini sudah nyata kita hadapi dan ada di depan kita. Kemarin baru kira-kira 3 bulan, 4 bulan panas begitu sangat menyengat di seluruh dunia, sebagian besar kena, termasuk kita kena El Nino. Bukan hanya panasnya sih, tapi itu mempengaruhi produksi pangan kita. Pasti akan mempengaruhi produksi pangan kita. Hari Selasa dan Rabu saya datang ke KTT AIS di Bali. 34 negara hadir. Negara-negara pulau dan negara-negara kepulauan. Apa yang dibicarakan di situ, banyak sudah pulau-pulau mereka itu tenggelam gara-gara perubahan iklim. Meskipun ini adalah negara-negara dengan penduduk, ada yang 10 ribu, ada yang ratusan ribu, tetapi dampaknya sudah mereka rasakan langsung. Pulau-nya banyak yang sudah tenggelam. Ini yang juga harus kita sikapi. Artinya bukan hanya energi nanti yang bermasalah, pangan yang bermasalah, tetapi karena perubahan iklim nanti juga pulau-pulau kecil yang ada itu bisa tenggelam karena permukaan air laut naik. Inilah tantangan-tantangan besar yang semakin kompleks yang akan dihadapi oleh pemimpin ke depan. Pemimpin kita ke depan. Oleh sebab itu diperlukan pemimpin yang memiliki visi taktis yang jelas, memiliki keberanian, berani mengambil resiko. Punya nyali berani menghadapi tekanan negara-negara besar. Jangan baru digugat di WTO saja sudah mundur. Jangan ditekan, diancem saja sudah mundur. Itu yang diperlukan pemimpin ke depan. Sekali lagi, rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi banyak kerja. yang mau bekerja untuk rakyatnya, yang mau bekerja untuk bangsanya, yang mau bekerja untuk negaranya. yang tidak gampang menyerah, ditekan saja takut, ditekan saja mundur. Tidak. Kita membutuhkan sekali lagi pemimpin yang punya nyali besar, karena tantangan yang kita hadapi itu semakin kompleks. Dan ingat, ingat, pemimpin kita, Presiden kita ini memiliki tanggung jawab untuk membawa kapal besar Indonesia yang penduduknya sekarang ini sudah 278 juta. Rakyat sekali lagi harus hati-hati memilih pemimpin yang akan menghadapi tantangan-tantangan yang tadi saya sampaikan. Untuk urusan beras saja, urusan beras, ya, beras itu naik. Saya dua hari yang lalu ke Subang, minggu yang lalu, kemarin pergi ke panen dengan petani di Indra Mayu. Panen. Saya tanya kepada petani, gimana Bapak-Ibu senang sekarang? Wah senang banget Pak. ya petani sekarang ini senang banget karena harga gabah bisa Rp7.300, Rp7.400. Yang sebelumnya hanya Rp4.200, Rp4.300. Senang. Tapi perlu saya ingatkan, petaninya senang, tetapi konsumennya, pembelinya, yang bukan petani, harganya naik, tidak senang. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Oleh sebab itu, pemimpin harus bisa menjaga keseimbangan ini. Bagaimana yang sini senang, yang sini juga senang. Yang sulit di situ. Bagaimana membuat dua-duanya senang, itu yang sulit. Bayangkan dulu harga gabah kering panen itu Rp4.200, Rp4.300, sekarang sudah di angka Rp7.200, Rp7.300. Sesuatu yang harusnya gampang dibuat sulit. Kadang-kadang saya mendengar rakyat, Pak, politik kita ini ribet banget ya. Padahal yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Yang punya suara itu juga rakyat. Yang nantinya mencoblos itu juga rakyat. Yang menentukan kemenangan terakhir juga rakyat. rakyat. Jadi, baik-baiklah kepada rakyat. Karena suara rakyat itu menjadi kunci kemenangan. Benar? jadi, siapa yang kita pilih? Nanti nanti sabar dulu. sabar dulu, sabar, sabar, sabar. Nanti akan tiba waktunya. Saya sebetulnya tadi naik panggung sudah mikir apa yang mau saya sampaikan. jadi masih sabar menunggu? Masih sabar menunggu? Masih sabar menunggu enggak? ya, sabar, sabar, sabar. Jadi, jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa. karena juga orangnya enggak ada di sini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia berkenan untuk tetap di tempat. Kami mohon kesediaan untuk naik ke atas panggung untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum Projo, Ketua Bapil Pres dan Sekjen Projo. Dan dengan ini, Rakernas Projo ke-6 saya nyatakan dibuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!